Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Rusia ingin Indonesia masuk BRICS? Ternyata, ada alasan yang sangat strategis, dan salah satunya demi mendukung perjuangan Palestina. Simak selengkapnya di video ini. Sebelum kita bahas alasan Rusia mengajak Indonesia bergabung, mari kita kenali dulu apa itu BRICS. BRICS adalah aliansi ekonomi yang terdiri dari 5 negara besar, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Aliansi ini didirikan pada tahun 2006 untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara berkembang, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dengan tujuan menyeimbangkan dominasi ekonomi negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Anggota BRICS memiliki total PDB lebih dari 28 triliun dolar Amerika, atau sekitar 28 persen dari ekonomi global dan populasi gabungan sekitar 3,2 miliar jiwa. BRICS juga seringkali berperan dalam isu-isu global, memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan mendukung hak negara-negara berkembang. Disinilah mengapa Indonesia sebagai negara berkembang yang besar dan berpengaruh dilihat sebagai tambahan yang strategis bagi BRICS. Indonesia kini menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang dijadikan mitra oleh BRICS, bersama dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dalam unggahan baru-baru ini di media sosial X, akun at BRICS Info mengumumkan bahwa telah ada 13 negara tambahan yang bergabung sebagai negara mitra. Selain keempat negara Asia Tenggara tersebut, negara-negara lain yang kini menjadi mitra BRICS adalah Dengan ekonomi yang mencakup lebih dari 28,5 triliun dolar atau sekitar 28 persen dari total ekonomi global, aliansi ini menjadi kekuatan yang cukup berpengaruh. Setiap tahunnya, BRICS mengadakan pertemuan puncak, dan untuk tahun ini diselenggarakan di Kazan, Rusia pada tanggal 22 hingga tanggal 24 Oktober. BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok ini telah berkembang dengan bergabungnya Afrika Selatan pada tahun 2010, serta tambahan anggota baru lainnya seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab pada tahun ini. Dengan hadir di BRICS+, Indonesia diharapkan mengedepankan pesan perdamaian serta solidaritas antar negara berkembang. Menteri Luar Negeri Indonesia yang baru, Sugiyono, akan menyuarakan komitmen Indonesia untuk mendukung persatuan dan meningkatkan peran negara-negara berkembang dalam menciptakan tatanan global yang lebih adil dan seimbang. Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia, dijelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung dunia yang lebih inklusif di mana negara-negara berkembang memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Para analis berpendapat bahwa empat negara Asia Tenggara ini ingin mendiversifikasi hubungan luar negeri mereka di tengah ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Langkah untuk bergabung dengan BRICS diharapkan dapat membuka peluang perdagangan baru dan memperkuat hubungan mereka di luar batas tradisional. Selain itu, ada juga harapan bahwa negara-negara ini akan mendapatkan keuntungan ekonomi lebih besar dari kerjasama dengan Tiongkok, negara yang menjadi kekuatan pendorong utama dalam aliansi BRICS. Di samping manfaat ekonomi dan diplomasi, ada dimensi lain yang tak kalah penting. Bagi negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia, bergabung dengan BRICS memiliki nilai simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kedua negara tersebut memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung mendukung Palestina, yang seringkali bertentangan dengan kebijakan negara-negara barat yang mendukung Israel. Aliansi dengan BRICS dianggap dapat memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak-hak Palestina dan menjadi sinyal bagi barat bahwa dukungan terhadap Palestina masih terus ada dan berkembang. Posisi strategis, komitmen perdamaian, diversifikasi hubungan, hingga dukungan pada Palestina, semua menjadi alasan mengapa Indonesia diajak masuk BRICS. Tapi apakah ini langkah yang tepat? Apa pendapat kalian? Apakah BRICS dapat menjadi alternatif bagi Indonesia di panggung global? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah tentang apa yang kalian pikirkan mengenai topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!